Terima kasih yang masih bersama Temanggung TV. Seribu jenis bibit tanaman, baik konservasi maupun tanaman pertanian, ditanam serentak oleh berbagai unsur relawan dan pelajar dalam gerakan konservasi tanah dan air di Embung Kledung. Kegiatan ini sebagai upaya pelestarian dan menjaga lingkungan hidup. Pemkap Temanggung terus berupaya untuk melakukan pelestarian dan menjaga lingkungan secara berkelanjutan dengan melakukan gerakan konservasi air dan tanah. Hal ini yang dilakukan pada Sabtu 28 Januari 2023 di Embung Kledung, Temanggung. Bupati Temanggung HM Al-Hadik secara langsung memimpin apel konservasi yang diikuti berbagai organisasi relawan serta pelajar dari Kejamatan Kledung. Tak kurang dari seribu bibit tanaman, mulai dari tanaman konservasi dan tanaman pertanian dibagikan dan ditanam oleh semua peserta apel. Bupati mengatakan apel ini kita lakukan sebagai bagian dari gerakan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk konservasi penanaman pohon guna menyelamatkan lingkungan hidup. Karena degradasi di Temanggung semakin hari menurunkan kualitas lingkungan hidup. Sekarang sumber-sumber mata air di Kabupaten Temanggung banyak yang mati. Jika hujan menyebabkan erosi tinggi dan cepat terjadi banjir karena penyerapan air dalam tanah sangat berkurang. Karena kurangnya pohon tegakan. Oleh karena itu komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat untuk terus melakukan penanaman pohon guna memperbanyak pohon tegakan demi kita penyelamatan penyerapan air semakin banyak. Yang sangat indah ini bahwa apel ini kita lakukan sebagai bagian dari gerakan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk melakukan konservasi penanaman pohon guna menyelamatkan lingkungan hidup karena degradasi lingkungan di Kabupaten kita ini semakin hari semakin menurunkan kualitas lingkungan hidup. Sekarang sumber-sumber mata air di Kabupaten Temanggung banyak yang mati. Sementara kalau hujan erosinya tinggi dan cepat sekali banjir karena penyerapan air dalam tanah sangat berkurang akibat kurangnya pohonan tegakan. Oleh karena itu komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat untuk terus melakukan penanaman pohon guna memperbanyak pohon tegakan demi kita penyelamatan penyerapan air yang semakin banyak dan juga demi penyelamatan lingkungan pada umumnya. Dengan sinergitas semua pihak baik dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat konservasi di Kabupaten Temanggung akan terus dilakukan di sejumlah wilayah. Gerakan konservasi ini tidak akan langsung bisa dirasakan masyarakat 1-2 tahun. Tetapi puluhan tahun 20 tahun akan datang. Temanggung akan menjadi rimbun. Sumber mata air akan kembali normal lagi dan lingkungan hidup akan semakin nyaman.